Intro Horas, salam reformanda masihaholongan Selam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus Sebelum kita masuk pada renungan untuk hari ini, Jumat 20 September 2024 kita berdoa sejenak Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan Engkau berikan kepada kami Tuhan nafas kehidupan Engkau berikan kesehatan dan kesempatan bagi kami Tuhan Untuk hari ini kami boleh merenungkan firmanmu kiranya Engkau rapi hati dan pikiran kami Tuhan agar firmanmu Tuhan bisa menjadi remah bagi hidup kami yang boleh Tuhan menjadi petunjuk dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin kita bernyanyi dari buku ND nomor 428 naik 1 Honaluja, Honasorat Usruhamdi, Dibata, Dibata, Dina Hacit, Dina Barat, Dibapita, Duruham Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 12 demikian isinya pada hari-hari itu Yesus naik ke bukit untuk berdoa dan disana dia berdoa kepada Allah sepanjang malam tema renungan adalah memulai segala sesuatu dengan berdoa dalam renungan ini diberitakan bahwa Yesus mau melakukan sesuatu yang sangat penting yaitu memilih rasul-rasul sebelum melakukan tugas penting tersebut Yesus mencari waktu khusus untuk berdoa untuk memohon bimbingan Allah Yesus menaklukkan diri pada kehendak Bapak dia berserah pada kepentingan Bapak Yesus naik ke bukit untuk berdoa ia berdoa sepanjang malam dia memohon bimbingan Allah untuk memilih 12 rasul dari begitu banyak pengikutnya orang-orang inilah yang kelak akan diutusnya untuk sebuah tugas khusus dia memilih orang-orang biasa yang penuh kekurangan kelak salah satu dari antara murid nanti akan mengkhianati dia murid yang lain ada yang terlalu percaya diri pongah dan nantinya akan menyangkal dia karakter murid lainnya ada yang skertis pesimistis dan bermasam kelemahan lainnya bisa jadi Yesus bermaksud supaya orang melihat hanya kekuatan Allah yang menjawab menjadi kunci keberhasilan pendeknya bukan karena kekuatan manusia itulah dasar dari doa Yesus dalam pemilihan para muridnya saudaraku umumnya kita mengisi doa dengan permintaan dan keinginan lalu kita menunggu dan mengira jawaban Tuhan selalu ya tidak atau nanti dulu disini kita melihat makna doa yang berbeda pusat doa adalah Allah dan kendaknya sudahkah kita berdua memohon demingan Allah sebelum mengerjakan tugas penting sudahkah kita menaklukan diri pada kehendaknya atau kita malah memaksa Allah memenuhi keinginan kita saudaraku kehidupan Kristen seharusnya memang tidak boleh dilepaskan dari doa terlebih jika kita hendak membuat keputusan penting yang dapat berdampak besar bagi kehidupan pribadi kehidupan keluarga lembaga pelayanan atau gereja lokal dimana kita melayannya tentunan Allah sangat kita perlukan untuk setiap keputusan yang akan kita buat supaya kita jangan salah langkah oleh sebab itu berdualah sebelum bertindak amin kita bernyanyi dari buku ND nomor 487 ayat 1 tung halak namar gogo tung halak namar gogo sipar tangi yang ingin dok dok besi taonon dan polo talui posi tutur rohano di debat tanai Tuhan nama naluhan sudah pengalui marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin kita terima berkat dari Tuhan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak serta persekutuan roh kudus itulah yang menyertai kita sekarang dan selama-lamanya amin demikian renungan kita pagi ini selamat berkarya bagi Tuhan tetap semangat tetap sehat salam reformanda masih haolongan terima kasih Terima kasih.